Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, seringkali kita melihat orang lain dalam banyak hal, baik soal pangkat, jabatan, riski, bahkan soal jodoh, selalu senantiasa kita pandang dengan kacamata, iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Inilah awal mula kenapa kehidupan itu tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena seringkali kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya sering mengatakan bisa jadi kehidupan kita sebenarnya jauh lebih indah dibandingkan orang lain. Persoalannya adalah kita lebih sering melihat orang lain dibandingkan melihat keadaan kita sendiri. Bapak, Ibu, Re, nyewon sewo, strategi bisa di copy, tapi rejeki enggak bisa dipaste. Sama-sama kamu nyantri di pondok salafiah, babul ulum. Ngajinya sama, kelasnya sama, gurunya sama, kiainya sama. Begitu keluar pesantren hasilnya akan berbeda. Apa yang membedakan? Ini yang ingin saya sampaikan kepada para santri dan wali santri. Bapak, Ibu, orang tua itu kewajipannya mondok ke anak. Anak kewajipannya belajar. Guru kewajipannya mengajar. Soal besok anakmu jadi apa, itu bukan tanggung jawabnya orang tua. Bukan tanggung jawabnya guru, apalagi bebannya anak. Yang menjadi soal adalah ketika anak sudah keluar dari pondok pesantren, nganggur, belum bekerja. Biasanya yang mulai cerewet siapa? Ibunya. Itu kalau di Jogja. Kalau di Madiun, fa insyaallah. Lebih parah. Begitu anak keluar dari pesantren, nganggur, gak punya pekerjaan, ibu mulai ngomyang. Lih, wiki cilik tak gede, goblok tak pinter, sekolah nganti perguruan tinggi, kok rampung mondok gue nganggur, gak kapan gue bales budi karo wong tuwamu. Itu kalau anaknya saya pasti tak bales. Nopo jenengan kok jalan bales budi kaleku loh, wong kulombian yuran jalan di lahir. Wong bian jenengan gawe karo bapak, aku yuran ngerasa kepenak. Sing kepenaknya jenengan dewe karo bapak, kulong nginceng mawon boten kok. Kenapa anda minta bales budi? Inilah kemudian yang menjadikan orang skeptis, ragu terhadap institusi pesantren. Makanya yang pertama apa? Carilah sirkel yang baik. Sirkel ini bahasa medunia. lingkungan. Situasi kondisi yang baik. Kenapa? Kalau-kalau kondisinya ga baik, situasinya ga baik, situasi. Kalau situasinya ga baik, menjadi situasi. Makanya kalau situasinya panas, kalau kipas sengenya ga datang, ya situasinya. Singsat-sat masih. Maka sirkel yang baik itu menjadi penting. dikatakan, Jangan berteman, jangan bersahabat dengan orang yang tidak membuat kamu menjadi terengginas, menjadi rajin. dan yang tidak menunjukkan ucapan-ucapannya kepada ucapan-ucapannya menjadikan kamu mengingat Allah. Makanya, bersahabat itu menjadi penting. Masih ingat kuotnya Gosmirtah yang viral tentang sahabat? Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah seribu orang yang datang di saat kamu senang. Kalau baru senang, semua orang ngakunya teman. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kamu melupakan seribu orang. Lakwes seneng, kabah gila-gila. Tai kucing rasa? Yang kita cari, bukan teman, bukan pacar, tetapi yang kita cari sahabat. Siapa dia sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat seribu satu orang meninggalkan Anda. Maka ingat, satu orang sahabat yang memahami air matamu, itu lebih baik daripada seribu orang yang hanya menemanimu dengan senyumanmu. ngasih air matamu. Ini aku tidak seneng, tidak susah, tidak saya kembali. Dia tidak saya kembali. Dia tidak saya kembali. Dia tidak saya kembali. menjijikan nah lingkungan terbaik menurut saya sampai hari ini adalah pondok pesantren saya ulangi kalau kita mencari sirkel terbaik mencari lingkungan terbaik mencari tempat terbaik adalah pondok pesantren itulah kenapa ada adis yang menjadi alasan saya mengatakan pondok pesantren itu tempat terbaik kalau kamu melintasi lewat di taman surga kita singgahlah para sahabat mikir nabi ini masih di dunia apa yang dimaksud taman surga wama hiya riyadul jannah faka'ala maka rasulullah berkata khilaku dikri wa majalisul ilmi yang namanya taman surga di dunia itu adalah majlis dikir dan majlis ilmu kalau ngomong majlis dikir dan majlis ilmu yang istiqomah ada dikirnya yang istiqomah ada ilmunya pondok pesantren makanya santri wajib kalau malam pasti bangun kiainya tidur ya gak mungkin bu kiainya tidur kenapa kia itu terhormat karena dikirnya lebih banyak daripada kita kenapa kia itu terhormat karena baca korannya lebih banyak dibandingkan kita solawatnya lebih banyak dibandingkan kita tempat dikir tempat ilmu yang paling istiqomah pesantren wangla iso sabar ikhlas cirinya ikhlas ini kubribon cirinya ikhlas itu diam kenapa? karena kalau ngomong namanya ikhlan milah santri sing sabar dan ikhlas ikhlas itu seperti keset maksudnya apa? diinjak-injak tetap welcome soya mumet dah semua kok gue cari apa santri yang bisa menjadi apa? komplet di Indonesia santri bisa menjadi presiden Gus Dur santri bisa menjadi wakil presiden Kiai Ma'ruf santri jadi gubernur Bukho Viva santri wakil gubernur Gus Yassin santri jadi menteri Gus Alim santri jadi Kiai Viral Om Suka gak ada yang mustahil bagi Allah maka kemudian apa? untuk mendapatkan derajat itu butuh apa yang namanya belajar maka kemudian ada makolah yang mengatakan kun'aliman Aum Muta'aliman Aum Mustami'an Aum Muhibban walatakun khomisan jadilah orang alim nopo bedo Gus wong alim karumboten ngalim bedo saya mau tanya Bapak Ibu kalau ada orang goblok sholat gak usah diganggu kenapa? gak usah diganggu sudah salah buktinya apa? demo Adan sholat di atas mobil rukuknya dua kali jangan-jangan besok orang itu kalau mati sholat jenazahnya pakai sujud betok kok maka kalau ada orang alim tidur diganggu sama setan jangan sampai dia bangun membenarkan sholatnya orang goblok itulah kenapa dikatakan kul hal yastawilladina ya'lamuna wal ladina la'ya'lamun apakah sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim bedo makanya saya sering mengatakan kepada mbak-mbaknya apa? ayu mergo ilmu kuiluwe sahdu tinimbang ayu mergo gincu gue rasa mikir orang nyandak otakmu langsung dari status tapi kalau lihat kamu saya jadi maka kita perajangan ayu casingnya ayu gak ada kontennya gak ada isinya di tako ini belas orang nyambung tapi ada kalanya cewek wajahnya biasa-biasa saja tapi pinter diajak ngomong lak polisi lanang polwan hati-hati banyak kalimat jebakan di bulan sakban bulan surah bulan apa ini ruah biasanya orang apa bu? ziarah kubur dongak ke wong mati ada dua amalan yang diharamkan di bulan sakban ini dosa wong ziarah dikubur dosa dosa orang ziarah kok dikubur dosa yang kedua dosa mendoakan orang mati orang yang dikubur mati yurah kena kalau dikubur mbak jambur maja ngomot jadi orang sandunya mati mbak jambur murib dewi ayo coba dilihat senggaweni ngapusi wong lanang wong widok aku kira takon cengkemu meneng wahi dilihat dari penampilan lebih jujur laki-laki apa perempuan penampilannya natural wajahnya tidak tersentuh make up jengote jengote luruk kayak wadus mangkat ngaji ini babul ulam cukup pakai baju ansor bansor sarungan orang yang gue wadaan bisa dia gak simpakan bisa natural coba dilihat bandingkan dengan ibu-ibu yang ada disini apakah wajahmu natural raimu senggabusi wet rai ketok mulus ya merga wadaan alis ketok api lukisan irung ketok mancung suntian solikin eh apa eh silikon ya bener ya bener solikin yang nyontek silikon jenengnya dokter solikin untuk ketok rapi kawatan bendratan bodi ketok duur sandal jinjitan susu ketok gede ya ganjelan enggak ngayak koyong enak gawainnya bengak-bengak wenglanang tukang ngapus ngapus ini raimu tapi yura masalah kenapa perempuan dituntut pinter dandan merga wenglanang kelemahannya ini moto bener makanya laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya perempuan kalau menangis yang ditutup lagi-laki kalau menangis yang ditutup matanya kenapa karena memang laki-laki kelemahannya di mata karena laki-laki kelemahannya di mata perempuan dituntut untuk pinter make up perempuan menangis yang ditutup mulutnya merga kelemahannya wengwetakannya kutang cakep kopi teko yang ngerasanya ciee-ciee-ciee kopi ini teko medang jahe kopi matunun mba kalau dikasih kopi panas langsung diminum kenapa jangan pernah kamu sesali kopimu dingin karena ketika hangat tidak pernah kau hargai kancanya dipikir no matamu yang mikir panitia yang mikir aku mba-mbak tahu kenapa kopinya pahit karena manisnya kamu habiskan saya lebih suka kopi dibandingkan susu walaupun kopi hitam warnanya susu putih warnanya karena hitam belum tentu kotor putih belum tentu suci buktinya kain kaswah kain kiswah pembungkus kaabah hitam tapi menyenangkan kain kafan putih tapi menakutkan apa buktinya yang hitam lebih menyenangkan daripada yang putih jelas buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panung orang tekan utakmu orang tekan mungkin jodoh tidak datang tepat waktu tapi kamu harus yakin jodoh akan datang di waktu yang tepat putus cinta itu tidak sakut yang sakit sudah putus tapi masih cinta saya doakan kamu segera menikah dengan janda anak 15 jelas jelas minimal kalau nikah dengan janda tidak ada malam pertama adanya malam terusan saya tidak pernah minum kemasan saya itu tidak pernah minum kemasan jadi apalagi softech siapa yang mau ada yang mau mau miskin yang ini mencinkanmu nombanku saya tidak ketawa mencinkanmu saya juga ditar itu kalau mela kaya pedos seperti ini selamat menikmati yang menguruskan orang mati itu mbak? mbak? apa? 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 ini juga banyak Mahmud Abbas mama muda anak baru satu Abbas apa jenengnya? uh Hashim Abbas namanya lebih indah dibandingkan wajahnya muka-muka bujomu ayu rondo lebih baik kamu nikah dengan janda tapi membahagiakan daripada nikah dengan perawan kelakuan gak karu-karuan rambutmu kaya buntut tikus ada Mbah Mudin? Mbah Mudin yang ada di sini? apa yang ada di sini? Arwani Mbah Arwani Mbah Arwani Mudin di sini? 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 abas teko cekal badu eh anget podokarobokongku satu sewu jeningan Tumon ngerti dokter tulisannya api kecekeran pitek tangan kurek-kurek delosor gawe resep kurek-kurek delosor satu sewu kenapa? karena dianggap orang ngalim walaupun mudrit kurek dokter ini kumutu ngalim orang pinter buktirnya apa? sabun uang teko ditakoni abas kuil orang apa? dokter orang pikir cangem ngomongnya waton bener berdasarkan penelitian dokter orang lanang sing watangnya gede kuih manu ecile kurek rasa gede-gede orang percaya buktek no kuih dibuka mong kaya pentil tak kandang dokter ini kusek pinter mong siji bu pak dokter apa? dokter hewan orang tau ditakoni langsung disuntik orang tau sapi takoni, sapi kue loroh apa? ya loroh pikir kaya abas gimau dokter hewan nah maka berusaha lah untuk menjadi alem lah ngalim jaman kulombian mondok ini tuh caranya loroh ada produk tarbiyah ada produk tarkiyah kulah ini produk tarkiyah koncok-koncok kulah tengkondok ini tuh produk tarbiyah kenapa betul ini tarbiyah kalau tarkiyah? betul tarbiyah itu santri yang mengikuti pola kegiatan belajar mengajar di pondok dengan taklim di pondok tarbiyah maka guru sendiri bisa disebut sebagai mu'alim mu'daris mu'adib mu'robi kulombian sak kelas koncok kulah patang puluh yang tiga puluh sembilan produk tarbiyah kegiatan dari subuh sampai subuh lagi dikawal dengan guru kurikulumnya jelas kulah produk tarkiyah sing lio ngaji kulah ning kandang kiai kulah mulang kulah mboten ngaji gawe ke wedang maka jangan pernah menghina sing juga wedang kiai kulah mulang kulah ngisi jeding santri-santri ngaji kitab bidaya tul hidayah kulah kelingan ayo murah kil ubudiyah kiai kulah nerang ke man izda da ilman walam yasdat hudan lam yasdat minallahi illa bu'dan kulah ngurungok ke ini burilah wang kiai kulah dawoh kiai kulah ngisi jedingi di kebaik kiai kulah lalaran alfiah lirof iwan nasbi wajarinna solah ka'arif bina fa'inna nanil nalminah kulah kan mulih pak kiai kulah neng kandang jigo piti nimpal telek bengih koncok-koncok kulah yang patang pulau ini ngaji kitab hikam arih nafsaka minat tadbir kulah ngerungok ke wikono nyiap ke makan malamnya kiai proses yang saya alami di pesantren ini ku bedo kali koncok-koncok kulah tapi inilah hebatnya tabarukan produk tar kia begitu selesai saya mau berangkat ke Jogja kiai kulah ngomong aku ridho dengan apa yang kamu lakukan aku ada buddh lo yang di Jogja seorang wanci ini bisa ngaji, mesti saya bisa ngaji akhirnya kulah mengangkat ke Jogja tahun seengah puluh psssss mankat dan Bapak Ibu tahu dari empat puluh santri yang sekelas dengan saya yang jadi kiai hanya saya nggak perbedaannya dimana inilah yang membedakan pengalaman kuili pengalaman kuili penting tapi orang jamin kola gosmi kiai hamim jazuli kuloniku mboten ngalim tapi mbah dem kali mungu kendal ngantikan ngaten saya ingin memotivasi anak-anak santri yang dianggap goblok yang dianggap oraiso aku dianggap oraiso tapi saya gak pernah berhenti untuk belajar long life education minal mahdi ilal lahdi begitu kula dicaci maki dibuli dihujat dihina gara-gara saya ceramah di gereja bulan puasa tahun kemarin kelingan miftah kafir orapopo sahadat meneh dipanggil sama beliau molana habib lutwi bin yahya pakalongan nak kamu ke rumah sahur sama abah saya berangkat ke pakalongan jam 4 pagi masih sampai tegal saya akhirnya sahur di tegal sampai dalamnya abah jam 5 pagi saya masuk kamar beliau sholat disitu habib lutwi sedang wirid ini jarang dicetaknya habib lutwi itu kalau wirid jam 5 pagi sampai jam 10 kulayawmu wirid ini aku atusan satu wirid bisa seribu butir jam 5 sampai jam 10 pagi tahu saya hadir habis sholat beliau perso berhenti sebentar kulau matur abah itu kan dosanya sudah gak banyak surga 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 jamaahnya segitu banyak mendoakan semuanya kenapa kok abah masih wirid segini banyaknya apa jawaban guru kita habib lutwi leh abah muki mursid saya punya tanggung jawab untuk nomboi untuk membayar wiridnya jamaah yang kurang jadi kalau jamaah itu kurang wiridnya yang nomboi siapa habib lutwi jam 5 sampai jam 10 pagi bentinan mah sampingnya ada mamah salmah saya tanya sama mamah abah kayak gini tiap hari mah bentinan rakenau diganggu jam 5 sampai jam 10 pagi habis itu beliau istirahat jam 1 bangun memoni tamu bentinan milah lumrah yang nomboi kita berbeda jajalah memat kolam cing komat teko salam pelencing komat mangkat rambung solat tangannya diangkat dongone singkat ya Allah kau tahu yang ku mau amin ini lah ya beda dongone mbak jamrong Allahumma lantas jalan amin saya dinasihati sama beliau leh abah memantau kamu kalau kita ceramah di gereja bukan acara sembahyangan tapi peresmian gereja kalau ceramah wawasan kebangsaan masuk tempat ibadah agama orang lain dianggap kafir berarti orang jawa ini banyak yang kafir karena rata-rata orang jawa masuk candi perambanan dan candi borobudur kan gak asik banget membayar di kafir-kafir abe peluti mengatakan apa lanjutkan abah murido langsung saya dijawab begitu saya pulang mau saya canda blok abah mau ngurit mele oke ngerampungnya sampai jam 10 aku mati apa mau gombah dilanjutnya aku mengwakili orang kulu rata wirit dikwoplak gak kuserbannya apa malam hari raya kedua idul fitri ini ini awal ramadhan pertengahan ramadhan malam idul fitri hari kedua bukan malam idul fitri malam kedua sawal hari keduanya kula soan teng seragen teng ini abah sarip kedua saya soan mbah dim kendal begitu saya datang Gus alam ngerangkul kulam merebes mili lana apa Gus kok jenengan nangis waudah lu ini abah bernyaritakin jenengan kirim fatihkah kagam jenengan Gus kok mak berdunduk jenengan dugi meriki mak berdunduki bahasa jawanya halus ujuk-ujuk itu apa bahasa halus ujuk-ujuk itu bahasa kasar bahasa halusnya apa ujuk-ujuk itu makanya yang belakangnya pun biasanya halus termasuk handphone bahasa Jawa ini apa little body siliti gatel kelebon wedi apa bahasa Indonesia ini gak ada kok keroken cangkemmu keroken yura kok keroken pertanyaannya kenapa Mbak Tim ngirimi fatihkah kulo saya tanya sama Mbak Gus Alam waudah lu ini abah ngeritakin jenengan tentang ceramah di gereja dahwe abah beripun Gus saya tanya sama Gus Alam putranya Mbak Tim abah ridho Gus abah ini aku seneng banget kalian jenengan satu tahun sebelumnya kulo ditelepon kali Gus Alam Gus nopokulo pareng telepon nge Gus kulo ditelepon Gus Alam nangis setahun sebelumnya wantendawo Gus abah dim sudah sakit dua minggu gak kereso di opname di rumah sakit gak kereso dahar sudah dua minggu gak dahar sama sekali panasnya 40 derajat wantendawo apa kagam kulo Gus jenengan mang tindak meriki oh siap tapi kulo pengen ngertes nopo hubungannya kali kulo ibu waudah abah nikum ben dinten nonton youtube jenengan mersani youtube jenengan sopong ngertin jenengan tindak meriki mbah dim sehat tanpa pikir panjang kulo budal tengkendal sowan abah dim begitu kulo bidal matur kali gus alam diatur ke abah kulo sowan gus alam matur kali mbah dim sudah dua minggu gak keluar kamar karena panasnya luar biasa bah gus miftah badin sowan miftah sopo miftah youtube apa respon mbah dim ganti baju dari kamar keluar ke ruang tamu ngenteni kulo saya datang mbah dim mbah jamroh mau dirubung kali tiang sekawan suku kanan suku kiri dipegang pundak kanan pundak kiri dan tangannya dipegang empat orang kulo sungkem nangis wana spot sudah dua minggu gak mau di rumah saya kan gak kersodahan kulo melu mijeti suku datang adan maghrib pas kulo poson dawud wawangbar wawangbar bunyai dim gus miftah mau buko riin saya matur sama abah dim saya mau buko saratnya setunggal simbah kedah ngunjuk nopo dahar apa dawe mbah dim aku pengen ngubi tegan kaya gus miftah mau di omegos oke ya kan kapel kutungan gua silah tak langsung kan aku gak enak wih gus enak ulangi lagi oke sunah peng telugus oke rata gelang akhirnya mbah dim aku ngunjuk tegan saya buka puasa disuguh es buah subhanallah mbah dim kersak ke dar es buah ngunjuk es buah jam 7 saya surat maghrib jamak ngisah saya keluar ke ruang tamu kulo sungkemeneh kali mbah dim yang tadi panas yang 40 derajat turun jadi 36 derajat jam 8 mbah dim mulai ngendikan setelah 14 hari sama sekali mbah dim ngendikan nyeritake perjalanan dan kisah mbah dim ngaji kitab ihya kepada mbah kiyai fadoli senori laksing kiyai kiyai sepuh ngerti ini mbah fadoli senori merangkai satu kalimat ini ku diulangi sampai 10 kali jadi ngendikan ngatain kulo kali kulo kali ngekali suku jaman bien aku ngaji ihya ngini mbah fadoli senori kalimat ini ku diulangi sampai peng 10 untuk merangkai kembali memori memori beliau mbah dim ceritanya gus alam umpomo enten keluargane mindah channel youtube gus mipta diganti gus bahak mbah dim ngerti kan apa ojo diganti laku gus bahak aku wis iso mbah dim dileras ngelak singkeng perbaik milo kulo kadang kadang ngekisin kulo kadang kipikiran aku pas ngaji nih youtube pas misoh dipirsani mbah din kan aku jadi malu tapi persoalan ini lah kulam batin misoh ngekukul malah diharaf harap contoh kulam ngaji kualim bahwa hab khas buloh tembak beras kali pak jokowi kali pak kiai said kali pak kiai mustamar marzuki kali bupati gubernur komplit kiai khasif dan seluruh durianya mbah wab pak jokowi sambutan 5 menit pak said ngaji 10 menit kiai mustamar 500 menit kiai mustafa akil 10 menit miftah patang 10 menit kulam rambung ngaji ngempet orang bakal misoh orang bakal ngomong saru orang bakal kasar rambung ngaji di dugani kali kiai khasif pengasuh tampak beras kus aku geloh karawakmu ngaji patang 10 menit belas orang misoh kepingin kudunya misoh kulam batin dancok pak batin batin arti nama kulam iku misoh orang bakal ngaji karep merga nuruti karep mu takkan dani sami wingi kula berakhir sana wantan pondok darun ulum peterongan jombang 1 jam setengah kula ngaji belas ramisuh rampong dione kula diamput kok saman ramisuh kepilah tapi diamput jadi umpok mau ngaji ramisuh belas tapi pasti kamu bertanya tanya gusmintah kesambet kok diruyah matamu biwong kiai diruyah ilo sangel sang kemurah melitri masih mbak dem ini pas malam hari mati kaya kula go salam cerita kus abah ini kuali nyeritake hikayat konten kitab ihya jaman mesir dilanda kemarau panjang ada 27 ulama yang dianggap suci dan baik semuanya berdoa tapi doanya gak dikabulkan oleh Allah sholat istis kok tetap gak turun hujan sampai ada satu ulama yang dianggap gila junun akhirnya dia berdoa begitu dianggap edan malah turun air hujan lambatin dianggap edan dianggap dianggap pas rame khalid bahasa lamah mengenai wayang berita dianggap dianggap wikipedia gosmiptah dirubah orang gila dari seleman kula nesu orang kula posting instagram komentar pituli kore orang mungkin nambah jamrong di komentari pituli kore orang follower mongrong 27.000 caci maki hinaan bully gosmiptah 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 laro hati tidak kenapa komentarnya tidak pernah saya baca kula dianggap edan wikipedia gosmiptah berubah orang gila dari seleman lah kok berita ini podo kalau yang dikaki nyeritake hikayat konten kitab ihya yang pengen saya sampaikan kepada para santri ini apa waukulo sambun ngutip satu syir dari naldom alfiah li rofi wan nasbi wajarin na sholah ka'rif bina fa'inna nanil nal minah fokus kepada naldom pertama ngobok kok kuloniku teguh pendirian mbah jambrong mungkin mengikuti perjalanan hidup saya itulah alasan kenapa kalau disuruh milih lari atau jalan saya milih olahraga jalan kenapa karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian masuk luli masuk gusik masuk pa'ekom matamu miftah pa'ekom oh yang temi kok aku selalu melebu surga yang awal banser yang tugasnya survei lokasi jadi sebelum dia melebu surga surga disurvei kalau banser surga siap dia ini melebu banser metum meneh yang penting kan melu lumayan aku selalu melebu surga abas dan kawan-kawan hadroh semuanya melu melebu surga neng yoguin surga aku kalau ngerobidah dari awak hadroh anton kataplak 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 kalau diamati di perjalanan dari seseorang kembali ke awal rejeki strategi bisa di copy rejeki bisa dipaste kamu gak usah ngiri kenapa kita hidup di atas bumi yang sama tetapi di atas takdir yang berbeda orangnya anda ngantuk obas apa ini cross dolaran hp wal hp sombong amat tahun rong waw lulas kulau viral ngaji lokalisasi dan klub malam ngopeni begeng nge ikhfak syafawi begeng nge klub malam ngopeni ngopeni pura perempuan rela diusel usel tahun rong waw lulas milau kalau ingin mbah dua bulan yang lalu saya dapat penghargaan tiga salah satunya apa yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun ngaji bersama para begeng tapi demi Allah kulal ngaji mbak mbak begeng urung tau mbak mbak lundek urung tau kan mbak mbak begeng rahim akum Allah nah mungkin rahim paling mbak mbak yang saya hormati karena saya menjaga privasi mereka 22 tahun yang kedua mbak saya dapat penghargaan dari leprid lembaga prestasi indonesia dan dunia lelang belangkon termahal di dunia muktamar NO di Lampung saya nyumbang belangkon satu saya lelang laku berapa saya bikin belangkon 90 ribu terjual 900 juta sumbang ini NO belangkone 300 juta piyesa rungi apa pernah isi ini malah murah matamu sing nomor telu kalau dapat penghargaan dari leprid selebriti yang paling banyak wajahnya tergambar di bokong truk 250 truk itu pun masih tiap hari bertambah ini kalau dikirim tigo gambar Gus Miftah di bokong truk yang paling menyedihkan satu mobil tanki sedot wc sedot wc kok gambar ku kata-kata ini tidak asik silitmu adalah rezekiku ini baru kiriman terakhir tadi tiap hari pertanyaannya kenapa kok supir-supir truk niku mau gambar wajah saya di bokong truk mereka karena dianggap quote-quote yang saya sampaikan mewakili perasaan rakyat Indonesia contoh dulu mana kita berjanji di sesat sesat muncul gambar truk cukup rokip dan atit yang menilai amalku cangkemmu rawsah melu melu rambung aman pulau diundang pengajian tentang Eropa keliling beberapa negara di Belanda Italia Swiss Belgia mulai rong bulan bulan juni tanggal selikur viral meneh apa daddy korbuser masuk islam di masjidnya Gus Miftah botak versus gondrong kenal kulau wolong bulan daddy itu sudah belajar islam 15 tahun gak pernah klik kenal Gus Miftah 8 bulan klik saya kenal pertama kali gara-gara ngaji saya di klub malam viral diundang di acaranya daddy di trans 7 kopi susu nah ya kopi hitam susu putih itu blok viral meneh mandat muncul rong ewu selikur bulan poso viral meneh ngaji neng gerejo diajar saya mengatakan apa Allah menciptakan banyak mulut manusia sementara kita hanya diciptakan oleh Allah dua tangan kamu tidak bisa menutup seluruh mulut manusia tapi kamu bisa menggunakan kedua tangan untuk menutup kedua telingamu kamu gak bisa membungkam semua mulut manusia tapi kamu bisa menutup telingamu dengan kedua tangan saya katakan apa kalau ada orang lain membicarakan mu itu hanya sampai telingamu kalau kamu sakit hati kamu yang salah kenapa karena kamu lah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu kita tidak bisa ngatur ombak tetapi kita bisa belajar berselancar kita tidak bisa ngatur omongan orang tapi kita bisa menghadapi bagaimana omongan orang kepada kita santai bye bro lost rarewe info info tapi gara-gara ini kumbah ceramah saya di translate dalam bahasa inggris dan akhirnya saya mendapatkan undangan untuk berbicara toleransi dimana di amerika diundang oleh wali kota los angeles keren nuh meletren tapi kuih undangan amerika los angeles wali kota los angeles hitungannya jelas medion belas iya ini dipikir masih kenapa pertanyaannya kok kulo seteguh itu ini di santri mana santri itu santri itu tua tua belum gue ngawarap ngaku jari itu selonjor itu walah yuyuh ngaji apa yang pantai aku ingin ngarep aku ngaji ini ya Allah salah satu undang-undang-undang undang-undang apa siji walayatukul bab jangan ngetok-ngetok pintu kalau gurunya sudah di dalam kemudian yang kedua apa jangan memanjangkan kaki di hadapan kiai woyono yang taklim cengengesan ini ini nomen-nomennya yu woyul ini nomennya kayak marsanda saya ini markaban apa markona kayaknya lemuh santri mana santri santri mana santri mudah-mudahan besok suamimu kiai amin rambutnya gondrong amin kocomotawan amin woyongkat amin woy pengen tau woy kok orang ngajir abas bademalih nopagus kan aku ganteng emangnya kamu bas tapi saya gak akan tertarik dengan para santri kalau saya nikah lagi saya pengen nikah dengan orang arab jadi enak kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil koran sdk sdk allah alih alih hal lalu dikali gusdur gusdur itu jaman orde baru dibenci kali pemerintah orde baru akhirnya gusdur rapat ngumpul kiai kiai diawasi kalau intelijen gusdur ngerti rapat diawasi intelijen akhirnya gusdur ngomong pak kiai tolong ngomongnya jangan pakai bahasa indonesia pakai bahasa arab saja akhirnya sesama kiai takalum biluhot di arab ya intelijen tinggal mulih komandan intelijen apa tadi hasil rapat gusdur dan para kiai aman komandan mereka tidak membahas apapun mereka hanya saling mendoakan amin 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 begitu tak delok masya Allah berita pemerkosaan domir adalah satu-satunya domir yang konsisten dengan semua kondisi katemu rova tetap na katemu nasop tetap na ketemu jar tetap na na domir mutasil na domir yang paling konsisten dalam semua kondisi inilah inilah jiwa seorang santri teguh pendirian di mentuk pandai mentuk pasantin bukan berarti kamu ucol tapi tanggung jawab menjadi lebih besar itulah bedanya anak pandai masyarakat pandai kamu belajar dulu baru di uji di masyarakat kamu mendapatkan ujian baru mendapatkan pelajaran eh santri rungok no kuping tolong santri nanti pulangnya lewat jalan selatan karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan maka tetaplah menjadi domer mutaselena yang tidak gampang berubah oleh paham-paham baru yang akan kamu temui di masyarakat, orang kagetan orang gumunan ayo semangatnya ayo nyanyi semangat kerja 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 orang mau menang baik sangon irung urung bodong ayo ayo selawatan sini kacak-kacak siapa ini oh pengaman namu merah salam ala nabi muhammad salam ala nabi muhammad jalan apa lagu naba apa lagu kelayung-layung tanggane matamu tanggane kamu codot ya kok kamu codot sekali sih untung kamu jelek jadi gak ada yang mau sama kamu tapi lumayan black suit hilang suitnya garek black lagu apa ya mba kenapa? jawangan, apa matamu ngurung nyawa ngagus gue suka mau kok kue lungo nalikane adan kaing malah mapan turu sakarep mudewe kue lungo nalikane adan kaing kue lungo nalikane adan kaing malah mapan turu sakarep mudewe malah mapan turu sakarep mudewe Allahumma sali ala sayyidina muhammadin tibil kulub wa tawaiha Allahumma sali ala sayyidina Wa'afiyyatil abdan, wasifaiha, wanuril aksari, watiwaiha Tanpa sebab kowe lungo ninggal sholat Kamongko sholat, tondo syukur nikmat Elingo urip ora suwe, ibarat koyo mampir ngombe Dunia sementara, akhirat selawasi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibilku wada'iyah Wa'afiyyatil abdan, wasifaiha, wanuril aksari, watiwaiha Ulangi lagi yang kecepat bareng-bareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibilku wada'iyah Wa'afiyyatil abdan, wasifaiha, wanuril aksari, watiwaiha Wa'afiyyatil abdan, wasifaiha, wanuril aksari, watiwaiha Wa'afiyyatil abdan, wasifaiha Kowe lungo pasaku sayang-sayangi Nangis abas, langsung nangis Kalau jodoh pasti ketemu abas Ketemunya dimana? Di pelaminan Sebagai apa? Sebagai tamu Merongos hebat Bosok bosok Ayo santri-santri Atiku rasani lorong Nyawang konco Atoh karo agomo Randuwe toto kromo Korane radi wacong Salate ya ditinggalno Salawat Ya Rabbi bil Mustafa Balir makasih dana Walfir lana mamadu Ya wasi'al karami Huwal habibu ladin Turja syafa'atuhu Likuli awliminal Ahwali mukta'ahami Opo ikiwe jamani Caca'an nom Gelangan akhlake Uang tua diseneni Guru ya dikepui Ayo rene ketang aci Ya Rabbi bil Mustafa Balir makasih dana Walfir lana mamadu Ya wasi'al karami Huwal habibu ladin Turja syafa'atuhu Likuli awliminal Ahwali mukta'ahami Hadrahnya berhenti Jawa asing paner bareng-bareng Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil Mustafa Zalil makasih dana Walfir lana mamadu Walfir lana mamadu Ya wasi'al karami Huwal habibu ladin Turja syafa'atuhu Turja syafa'atuhu Rikuli awliminal Ahwali Semindah mali Semindah mali Seminggu meneh ketemu Ramadu Saya khusuk bareng-bareng Ya Rabbi bil Ustafa Balir makasih dana Walfir lana Ya wasi'al karami Huwal Alhamdulillah Turja syafa'atuhu Likuli awliminal Ahwali Mukta'ahami Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Cari'in raninja Rento di cinta Apa kau yang ini Rupane wongkere Guys, Abbas dongaknya tegang perkoro Sici muka-muka Abbas Uge Loro muka-muka Bojone Ayu Telur muka-muka apas ganteng Ngimpi Si nama telur ngimpi Bas Jodohmu Timba ya Kondisi rova'a Kondisi nasop Kondisi jer Itu tidak hanya berlaku ketika kita masih di pesantren Sesok begitu kita dimuta korijen dari babul ulum Amin Pengusaha Minyak Goreng Alumni Babul Ulum Minyak apa? Jager Jelantah Gereh Setelah masalah Minyak larang Rawusan Yang penting sotuku Orang sotuku Menteri ini ganti Repot Aku jadi presiden Mbah Jambrong Angkat jadi menteri Menteri urusan Uka-Uka Jadi lah Minyak gorengi Larang Menteri ini parah Uka-Uka Indonesia ini agak aneh Muncul covid Varian alfa Langka masker Muncul delta Langka oksigen Muncul omikron Langka minyak goreng Kenapa? Omikron kok langka minyak goreng Karena varian omikron Adalah varian ibu-ibu Omikron Sing doyan minyak goreng Ibu-ibu Sesok muncul menah Hari ini Varian delta Berkawin dengan Omikron Tapi saya meyakini Perkawinan delta dan omikron Akan menghasilkan Akan menghasilkan Bukan delta kron Tapi delkon Delet kontak Insyaallah covid Mingkat Amin Untuk Undangan kementerian Undangan kejaksaan Macem-macem Terancam Batal Gara-gara Bukan Istana Tidak boleh menggelar Buka puasa Untuk Para pejabat Laku Masaknya Yang panti-panti Aswan Kadungkulo kontak Ayo Buka puasa Ketemu menteri Moro-moro dibatalki Gara-gara Salah Buka puasa Ini GP Mandalika Yang nonton Puluhan Wento Masa buka puasa Rainto Apa aku kudung undang Rara Pawang Udan Tak mau bosok Gini-gini Mbak Mbak Jambrong Luhi iso Gini-gini Barang Saatnya Saatnya Saat geden-gedennya Buka puasa Pejabat Dibandingi Mandalika Kok datang Nganggup aturan Mudik Nganggup boster Barang Tenggup boster Tenggup boster Tenggup boster Tenggup boster Banter Loh kita itu harus Taat dengan pemerintah Wajib Tapi pemerintahnya Yang mutu Barapan Yang nonton Bebas Yang diturunkan Itu bukan suara tua Tapi yang diturunkan Harga minyak goreng Tenggup boster Tenggup boster Merasa tepuk tangan Apa arti tepuk tangan Tanpa saweran Tapi santemawan Bu Merasa hidupnya susah Belajarlah dari penyanyi dangdut Penyanyi dangdut Adalah makhluk yang spesial Mampu bertahan hidup Walaupun hanya Dengan menggunakan organ tunggal Ustaz Lu Loh Lanan kabu Kok ada suara vedo Nanti kemau Uw Alah Yuyuk Kemayunin Aku gak mungkin aksir sama kamu Kan kamu udah tua Aku bisa mati duluan dong Kan aku bisa keracunan pelajar tau ya alah ngomong ini bareng ngopong sesok ini ku metu sang ngopong ada santri sing derajatnya kayak rova luhur amin luhur posisi ini, tapi ingat senajan itu kita luhur tetap teguh pendirian orang kemudian lari kalau sangkan paraneng dumadi orang lali kalau alumnini orang lali kalau kia ini ralali kalau guruni kan kadang-kadang lawis kondang lali kalau guruni lali kalau alumnini orang rumah sana bian yang pondok mangannya karak kulan hukum bian yang pondok bu kok kerungu gak kresek, rusak, rusak langsung ke depan eh ternyata buang sampah kalau kondisinya rova luhur tinggi tetap jadi orang tawa makanya serangan-serangan tengkuluan itu luar biasa Gusmi tak melupakan orang tuanya menelantarkan orang tuanya eh please begenggek tak upeni kok orang tua tak lelek ada-ada saja enggak tak kandani orang no mulione anak tanpa tirakate orang tua betul orang tua tirakat maman anak orang itu muliong apa mana orang tua ragelam tirakat mi lombayi itu meriki lunggo tungkai selonjol diniati tirakat kalau nungkai kia ini tak kandani kan rapapa niatku tirakat kan aku asam murad ibu asam murad mungkin kondur padas gula batu ini ke resep saking bajam rong laono wong kena asam murad ditambahnya nganggu gula batu caranya perempuan gulone diwene ke asam waktu ini ginutui urate insyaallah remuk dan gulmuyo orang no mulione anak tanpa tirakate orang tua orang tua tirakat mawan anak urung mesti muli gimana orang no kiai tanpa ngaji wong sing bendina ngaji wahi urung mesti dadi kiai orang no wong suge tanpa kerja wong sing kerja wahi urung mesti suge orang no wong pangkat tanpa ragat wong sing ragat wahi urung mesti ento pangkat buktini okeh caleg gagal stres kentir ngotok ke duit okeh ora dadi sing dadi lali harapnya nyalon suwan kiai babul ulum suwani begitu dadi lali karo babul ulum suwe suwe kiai mong dianggep kaya dong salam mong kaya laos nah puan ibu lak masak sayur dikulain diisek dewe sayuri mateng dikulain diisek dewe kan dancok berapa pejabatnya yang terleh tersesek dewa apa pejabatnya yang terlalu mengunSu ada di PR itu ada di PR itu ada doa orang-orang pemilihan keistirainan yang memiliki kaperainan ini terlalu ingat aku keting aku keting aku ada yang menyalon suwan jadi minggat dipasangkan gambar caleg musim pencaleg yang paling stress itu setan demi jin tempatnya di pepohonan, dijajah kalau gambarnya caleg bahkan setan, gambarnya caleg yang lucu mbak ini juga kuburan temboknya diwene gambar caleg setan kuburan itu ngedenis yang ngurep ngedenis setan lucu meneh, ada caleg gambarnya foto diwene daseh yang ngisor, sikilen yang diwene siap jungkir balik untuk rakyat dhalalah orang dadi, sopoh yang paling panci buk, buk, buk bapul ulum di fatihai khususun di anakku yang mendok di bapul ulum al fatihah mulai sholawati anak ini mendok aku niat sholawat di anakku ini bapul ulum ya rabbi bil mustafa balik mako sidana waghfirlana mamadu malekatin nendur ho a ho kuburan ini produk fatihah produk selamatnya mbak kuburan mbak kuburan susah kaya wengi mbak malam minggu paling akhir usaha orang puluhan ribu di pondok jatuh maaf maghrib kita tamu wong ngera karu-karuan sangat mona soborong puluh bisa saking sidoharjo kunti-punti aku ada yang ngaji di kafe acara aku anjar di antep yang ini jalan dakwah bismita di cekat wong ngerang wong ngerang aku telepon ibu ku bu apa li mengedalumujadah, ini masih jawa, jadi suwuk mengfatihai saya mau di dalam, saya yakin, saya mendapatkan, saya mendapatkan, saya mendapatkan, saya mendapatkan, saya mendapatkan, saya mendapatkan subhanallah, saya mulai, saya mendapatkan, terang-rang pengajian ngantir rampung, itu mendapatkan orang tua salah satu da'awatin mustajahabat, da'awatu soim, mendapatkan orang tua, sekarang bulan tua, saya mendapatkan saya tak harus lakukan, saya sudah mampu, saya harus98, kenapa orang tua kan, cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep-cengkep orang tua jadi blendrang, padahal namang lorah da'awatul madlon, doanya orang terdolimi saya akan mau abas atau berdolimi, supaya ini Mandi oleh Buju Ayu, amin saya penangasi kalian, doa orang tua kepada anak saya kalau anak mau kalau tuan, anak saja kekondok, babululu malal fatihah Hai keren podo bapak-bapak gue bojo canggih cerewet gampang turut cekal canggih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa'ala Sayyidina Muhammad muka-muka bojuku canggih cerewet al-fatihkah Hai kok difatihkai tetep cerewet tambai yasin saktah lilin Bojokulohanikum Mbah Pak Kiyai orang yang diwayo soalnya sholawatnya Bojokulohan itu lo kok di nimbangku Bojokulohan itu nganggung tasbihah ini cetik-cetik ini kok lakukulohan mulih ngaji ngerti kita telok pintu pitu lasewu rong puluh hewu sholawatnya jadi Bojokulohan itu amalan hariannya sementara fatihkah peng sewu sholawat minimal peng lima lasewu bendmeter Bojokulohan sumlah hawa Nay apa enak kan Allah porkوي Bojokuloh diwayo ra sucks sal技 menang konok Hai VOg larger nunggu takdir kalau memang ada takdir kan saya tidak bisa bisa melawan takdir kalau nggak ada takdir, ya saya menciptakan Saya sendiri orang mungkin ramai ramai ramad jadi manchat bubujenki kikikikikikikikikik » langsung bilang kek ada ikankari macanya jadi kucing pengalaman pribadi mbahmu aku padak, lu parah ini rahasia, ini orang lain apa, itu bu Joni galak kok di luar wali-wali ini Allah, ya galak bu Joni rata-rata wali ini gue setelah ini galak bu Joni ada wali yang di luar wali ini, bu Joni membendina gara-gara apa wali ini rungkuat bayar mas kawin, mas kawinnya utang tapi ngalin, soalnya apa, soalnya bu Joni galak wali ini, milonyon sewu, kok nama diun bu Joni galak, itu dua kemungkinan kemungkinan pertama, anda akan diangkat menjadi walinya Allah, amin kemungkinan kedua, min alamatil setruk ketaknya positif kuwi ketaknya, positif kita bisa nabwira, kuncinya bu Joni galak apa? salah, bu Joni galak kuncinya tawakalan, sabar bu Joni galak jari-jari mati dewa dalam kondirova, biasa-biasa mau jadi orang luhur, amin tapi kalau kondisimu lagi jer di bawah, aku itu sabar kalau kondisi di bawah, aku itu wiroi menjaga kehormatan diri seorang alumnus ini, seorang babul ulung seorang yang besar dari apa, tergantung ridahnya gurumu marang awak milo yang mau gula itu, ridahnya gurumu ridah, 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 ridah ojo sekali-kali wani karo gurumu orang mungkin datiwe orang mungkin datiwe soalnya apa? jelas enggak ada wong-wong ampuh ini segera dikawal karo guru contoh, Joko Tinggir Joko Tinggir namun tukar ngarit, pengembala apa jadi wong ampuh? mergomanut karo dawe kanjeng sunan kali seorang Joko Tinggir kemudian mampu memindahkan kerajaan Demak ke Pajang menjadi seorang Sultan yang hebat namanya siapa? Sultan Hadi Wijoyo ini ku namun tukar ngarit tapi manut karo guru dadi ini rojo gede kudu ini lah pengen dadi hitung-hitungan Aryo Penangsang ini ku terah biru tapi ada dadi rojo soalnya apa? orang manut dikandani karo kanjeng sunan kudus lelucuni wong saiki wong saewu talon pejabat utawa pejabat wiragilem ziaroh sunan kudus soalnya mengatakan sunan kudus gagal mengandani Aryo Penangsang itulah menurutku salah orang kok sunan kudus yang gagal tapi Aryo Penangsang yang orang orang manut kan ini pejabat yang berkata ziaroh sunan kudus orang-orang pejabat utawa calon pejabat yang berkata ziaroh sunan kudus rumah sana apa? sunan kudus yang gagal membimbing Aryo Penangsang lelah bahasa kudus yang berkata guru ini yang gagal tapi muridnya yang celuta dan muridnya yang gagal sepertinya gurumu lelah guruku bihan ratenanan kok yang ratenanan, raimu kudus ini kira seneng matematika tapi guru matematika berni solat tetep kudus guruku matematika al-fatekah bihan zaman kudus ujian aliyah ujian akhir nasional yang dibagi biasanya soalnya apa lembar jawabannya disini lembar jawabannya soal orang dibagi lembar jawabannya serambung tak isi maka fatekahnya tidak selawati tapi menurut saya kalau lulusan aliyah 6 kudus nilai evaluasi murni kudus di Lampung setinggi seprovinsi Lampung orang tau sih yang tau? mau fatekah ini merasa mau contoh mau contoh bosa utakmu aku melugus minta fatekah wai, fatekahmu beda kalau fatekah aku tak kandang fatekah ini ampuh nih ada kopi panas mau fatekah ini fatekah yang sehub langsung ngadam melaukulobosan ibu ibu men anaknya oleh derajat rova derajat yang luhur dan jeniskan fatekahnya sulawati yang kata ibu 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 orang bian itu semuanya pergol tidak kata orang tua bedanya baca orang tua, orang tua orang bian apa? orang bian itu gaweannya nandur orang ngarep-ngarep ngunduh orang bian itu gaweannya ngunduh orang gelam nandur yang gaweannya ngunduh orang gelam nandur itu orang tua siji maling luru pemborong telu codot milo kawamu gelam ngunduh dan gelam nandur berarti kelasmu kaya codot orang bian itu gaweannya nandur kayu jati ngarep-ngarep ngetok melo kaya jati jati gede gede yang mendingan saya kan hendak bokamu gelam tinggal ini tinggal ini orang tua lalu banyak miliar kayu jati ini telung miliar orang bian itu orang bian itu orang bian orang bian daya mending jelok-jelok di degan tapi lagi nandir wad kelopo siapa? kok aku? kan aku disuguh nyatanya banyak mbak ya, yang pertama kali yang panggung jelok di degan, siapa? Gusmi minta saya kaya-kaya melu-melu follower aku ini tahun 15 tahun ngaji pertama kali jelok di degan bagian itu suguhannya di panggung biasanya apa? sprit, soft drink kadang-kadang ada yang dibentuk rating diang ini aku rasa sehat kan Dhani? dia rasa sehat degan kilo sehat milo tau embe monggo pas? monggo? ayo embe ni? gue weng cangkem nah dengan kemauan yang teguh setelah menjadi domer ayo kita susun dan rancang masa depan kalian gak usah khawatir jadi sandri ingat masa depan itu seperti sekumpulan tempe artinya apa? gak ada yang tahu masa depan seperti sekumpulan tempe gak ada yang tahu maka harus maka harus punya mimpi bermimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi semua orang punya garis tangan bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan kapan itu garis tangan bekerja sebaik-baiknya fokuslah kepada proses jangan berorientasi kepada hasil karena Allah memerintahkanmu untuk berproses tidak mewajibkanmu untuk berhasil yang penting maksimal selesai hasilnya apa urusannya Gusti? Allah selesai berkata santri baru ulum mau itu hasanah di istana negara akan disampaikan oleh alumni babul ulum sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah iya takih lak Allah was ngersaki Allahumma lamani alima ataita walamu'tiyah lima manata kulillahumma malikal mulkitu til mulka mantasya apa yang gak mungkin bagi Allah Allah mampu kok menjadikan orang miskin jadi kaya sopoh saklabah kere dan disukih dalam sekejap tapi bah bisa gak sih Allah itu menjadikan kita kaya tanpa kerja untuk sesuatu tanpa bekerja tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk berproses kenapa? sesuatu yang dimulai dengan proses itu jauh lebih indah baru ngopo baru ngopo ngopo tanpa ngopo ngopo contoh baru ngopo ngopo tanpa kelon ngopo ngopo maksud anak di bluetooth kan gak mungkin ngopo 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 baru ngopo 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 mateng kuil wih indah daripada orato mateng berarti bojomu diuntal codot ini 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 adik-adikku santri putri mbak mbak wedo hati-hati karo codot lorong pilihlah satu diantara dua halalkan atau tinggalkan taklukkan hatiku dengan kobil itu bukan dengan I love you jaga mahkotamu cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap abas akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat ん cogon Linumah cantiknya wajahmu hanya akan menemani mu sampai tanah tapi cantiknya akhlakmu akan menemani mu sampai jannah ngakunya muslimah serangan inisomelu mahkaro ah 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 hati-hati trakandani oong wedas wong lanang ku codot oh gosmipran岩 paw weda lanang berarti remok jum bu bu lagu setia Allah pasti ngeresaki orang biasa jadi raja Dawud perang karo raja tolut, perang karo raja jalut Dawud ini pula namang pasukannya sih tolut, ngelawan raja jalut pasukannya jalut, luwe ukeh dinibang tolut posisinya Dawud ini kunam untuk kakarit, gw pelinteng senjata diuji karo gusya Allah harap perang ngelawan raja jalut, ketemu kali dikandani, lak pengen perang karo raja jalut ojo kakean ngumbi, ojo kakean mangan kaming fiatin kolilatin gholabad fiatang kasirotan biidnillah akhirnya ngeyel pasukannya tolut malah ngumbi kakean, akhirnya lemes raso mangkat perang yang terjadi napa? sing perang wong didik termasuk nabi Dawud Dawud itu masih anak-anak pelinteng dasi jalut, mati Allah ngeresaki, Dawud jadi rojo lagu setia lo ngeresaki, ngapa? orang bilang mengatakan begini sing ngalimnya oke kok, ngapa sing viral miftah, ngalim raja jamin viral Allah, miftah orang viralnya ngalim orang ngalimnya viral orang masal, aku orang ngalim ilmu ku manfaat daripada aku yang ngalim utakmu tapi tidak manfaat miftah nasabnya orang jelas gak penting nasab, sing penting nasib nasab ini ku penting tapi orang jamin, nasab tidak berbanding lulus dengan nasib, apalagi dengan nisob aku mengganti saryani mbah muhammad besari dengan bunyai muhammad besari aku mermer saking tulung agung 100 juta selama ini orang-orang mengatakan miftah ngaku-ngaku nasabnya mbah muhammad besari yang nyakseni maulana habib lutwi miftahku keturunan nomor saking mbah muhammad besari aku bisa ngurut, kamu bisa? orang bisa aku bisa aku apa? mbah kula namanya nyai madarum, nyai madarum di mbah muhammad besari mbah muhammad besari di bapak namanya anom besari maka kami caruban anom besari di bapak namanya sinden abduloh mursad maka kami tukum ke diri abduloh mursad di bapak namanya raden demang raden demang di bapak namanya pangeran demang di bapak namanya ratu jekulo ratu jekulo di bapak namanya brawi joyo limo mbah muhammad besari niku sinden mbah muhammad besari niku cikal bakali pono rogo mbah anom besari dwi anak telu yang paling ngundang mbah muhammad besari muhammad besari dwi anak songo nomor pitu jeninya kiai ilyas kiai ilyas dwi anak telu hasan besari nyai madarum laku loh saking bunyai madarum tapi lah awak mau ngomong mbah ku ngampuh kue ku dunesin di saat kamu teriak mbah muampuh kuera dadi apa? apa? mending mbah mu biasa biasa wai tapi kuisa dadi apa? apa? sekarang orang mengatakan mbah kuampuh laku isa ngopo dul sing ngampuh ki mbah mu dudu raimu benerah orang masalah nasab orang penting yang penting nasib wong wong ini kula nesukali kula buat masalah beda pendapat karena beda pendapatan milo niki koncok-koncok kiai muda saya sering ngomong ngopo wali songo gawe majid demak bareng-bareng ini kula proyeknya kanjeng sunan kali jogo katakan kanjeng nanti yang diun umpama majid demak ini dibangun kia mbah kali kanjeng sunan kali jogo dadi apa ura? dadi wali bro mbah jambrong wan dadi kok bangun majid sena jento senan kemis dadi tapi kanjeng sunan kali jogo ngejak semua wali untuk memberikan sumbang sih kepada majid demak ada sih gua cagak 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 tiba-tiba kanjeng sunan kali jogo kena cagak gawe tatal dadi cagak maka soko tatal pesannya apa? wali songo ini ku sing kondang ngalem kondang sekti, kondang ampuh apa-apa bareng? afdalul amali bil jamaah lakiya isa niki sing ngalime rakaya wali songo sing ampuhnya rakaya wali songo sing hebatnya rakaya wali songo tapi apa-apa karep pdw kabewang dianggap musuh kompetitor saingan maka saya bilang sehebat-hebatnya superman kalah dengan super team superman ku goblok buktinya apa? awaknya gede baju ini es awaknya gede kok ukuran baju ini es? kan goblok luweh goblok ngangguh sempak ning jobo sing paling goblok siapa? awakmu sing nonton ngertiwong goblok apa mak ngertiwong awaknya ini masalahnya kata musuhnya wahabi saya gede maka orang itu malah musuhan dewe dewe sing salah-sinten dia guru TK gara-gara ngajari bocah TK lagu judulnya balon ku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dar pertanyaan saya apa sing bledos balon hijau kamu kok hijau ini ku warna ne n o milongong n o kau nakur angel soalan apa? balon ni bledos boleh diganti meletus balon merah ah meletus balon api duer dan menjeblok apa enggak ayo sing kompak nah saat ini kita di indonesia aku kudu ini nyonto tim sepak bola super tim malah kaya-kaya ini kata-kata kaya wasit sepak bola apa wasit sepak bola ini wasit sepak bola ini pekerjaannya apa? lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain yang paling kata-kata apa yang ini profesi wasit tinju ada orang rangkulan dipisah ada orang antem-anteman dijarke milo profesi yang aku senangi namung tukang becak kulombian becak 6 bulan orang tukang becak ini orang paling sabar nunggu penumpang rata kau becak itu mbak ide we becak tabrak mobil dia remok orang suh paling mau nyanyi lagu india mata nih mata nih mata nih mbak yu ayu kabin dua pesantren saling dukung jangan menjelekkan mbah jamrong dukung babul ulum kula support babul ulum ada kaya di dongaki orang malamak gulai salah-salai kue kaya apa tukang petan itu mau telah sakit kulu ini follyang mbah dibantai koncot eisek belum bantai mbah koncot dalang nasrani kaya ngomong dengani aku gus 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 jangan sampai kau reyok misdiaku karo malaysia awai dewe baru kelangan wayang wes hilang baru kelangan Hai kulombelani remok redam kulo tapi enggak masalah pulau kaya lilin membakar diri sendiri untuk memberikan penerangan kepada orang lain tak pikir gue yang mau jadi kaya yang besar, amin bu, bu, anaknya disupport ya, jadi kaya yang ngapi ini orangnya kaya tanpa ngajiwa yang bantino ngajiwa yang harus mesti kaya milo lanjen ngan oreso ngalim kududadi nomor lo roo muta alim aneh leboke pondok, anak kuning pondok kulo peripungus kulo mustami, ada pengajian mangkat, amin ada kota infak cemplungi tindak kebun binatang dilok munyok, sangguni satu sewa pengajian dilok kaya viral ada kota infak nyemplungi sewa berarti lu larang kayain apa munyok? munyok jeneng kan lu ngajani kayain apa munyok? ayo ngomong ke munyok giepuk kusang lu gerantol 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 jadi kita ngine nyok eh kok ngine nyok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Selamat menikmati hannah turun ku ini 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 ayo 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 Hai sengit tahu aku pujan belas rakep enak gila Hai meneng-meneng rasa-rasa sama tabiwe selamat orang bawa-bawa kini weh ibu ketingang rapiaran elek kok Hai seragamnya banser wapi Hai matangnya gede manuknya mau kaya pentil dikegek magicom dijawab-jawab-jawab kami cinta tanah air tanganmu meneng tangannya rasa nabuh kami kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia saling 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 wal ali saling suara saling suara Sambun jam setunggal rencananya sampai jam 1 tapi mergohadro ya elek aku mandat kan aku capek insyaallah pengajian akan berlangsung sampai jam 4 pagi dengan melihat youtube di rumah masing-masing saya ada beberapa acara di TV di JTV, di JTV di JTV bersama Gus Miftah, bersama Kultum bersama Gus Miftah di JTV bersama acara Jalan Dakwah Gus Miftah saya juga ngomong promosi, saya juga ngomong promosi, kurang TV, kurang media ada media yang melancang kamu cerewet ini banser, tapi ya pekok, kalau mau kita kandang kekalahan kita orang NO ini juga kalah di media ada orang NO dikandang, soal media melancang kamu yang bengok promosi itu mulai rasanya ngaceng tidak semua kata yang ngalim tapi persoalannya adalah belum bisa masuk ke dunia media itu harus kita imbangi kalau tidak, anak-anak muda kita akan direkrut oleh orang-orang wahabi follower kita di media sosial, kaya-kaya NO yang followernya oke, gerah oke mumpiro itu pun tidak efektif sementara kelompok wahabi begitu luar biasa menjajah orang NO coba kalau anak-anak banser, anser, semuanya berlomba-lomba untuk menggedek ke dakwah kita di media sosial ingat dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah kalau saya justru memberikan semangat kepada semuanya ayolah, tenanan, dakwah di media sosial tarung sama orang-orang wahabi wani gos, wani tapi ingat, wani aja wadwadi, wani aja wani oh, mau lo orang kami berani sih tekanan, aku tidak, mula rasa ngaceng berani sesuatu ini saatnya kita dakwah bil med sos kalau kalian kalau kamu baru bisnis, itu RANG JUTAR RANG JUTAR PAK TANG JUTAR mbah jambur masuk followers 10 juta follower alam gaib alaizh niyah arfadihah iya kan abu dua iya kan astahami Bismillahirrahmanirrahim Allah masyarakat Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allah ma ca'ana wa aladana wa ta'lamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Quran min ahli zikri wa riyadhuh min ahli al-ibadati wa ahli al-khair wala ta'ana wa iya hu min ahli syarih wa dhair innaka ala kulis sya'i unqadir Allah ma'nawir kulubana binuri al-iman Allah ma'nawir kulubana binuri al-Islam Allah ma'nawir kulubana binuri al-Quran Allah ma'nawir kulubana binuri Sayyidina Muhammad Allah ma'nawir kulubana binuri hidayatika ke mana wartal ardua binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin Allah ma'fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fi din wa faqihna fi din wa faqihna fi din birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin hadhanallah wa iya'kum ajma'in wal'abumingkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh